Halo saudara dari Washington DC, saya Helm Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, studi baru dari tiga organisasi Asia Amerika menunjukkan, di antara kalangan pemilih yang adalah warga Amerika keturunan Asia, jumlah pendukung Partai Demokrat adalah tiga kali lipat pendukung Partai Republik, dan tentu mereka lebih memilih Hillary Clinton dibanding Donald Trump. Tapi ada satu kelompok warga keturunan Tionghoa yang melawan arus dan justru mendukung Trump. Di antara ratusan yang hadir, mereka tampak jelas, warga Amerika keturunan Tionghoa pendukung Trump, dan banyak yang ingin bersuah foto dengan mereka. Saat warga Los Angeles Tianwang menemukan video miliarder Donald Trump berbicara di internet, ia sangat menyukainya, dan kemudian mendirikan Chinese Americans for Trump, dan mengorganisirnya lewat aplikasi media sosial Tionghoa WeChat. Gerakan ini berkembang dengan sekitar 2 ribu anggota di seluruh Amerika. Meski sebagian orang menggambarkan Trump kasar dan sering menyinggung kelompok masyarakat tertentu, tapi warga Tionghoa Amerika ini tidak keberatan. Sikap tegas Trump, termasuk sikap keras terhadap Tionghoa, yang disebutnya sebagai manipulator mata uang. Tapi menurut kelompok ini, itu tidak masalah. Sebagian mengatakan mereka mendukung Trump dan Partai Republik, karena nilai-nilai konservatif lebih cocok dengan nilai-nilai Tionghoa. Saudara kemudahan membeli berbagai barang lewat internet, termasuk busana, membuat penjualan retail di toko konvensional semakin terkikis. Karena itu toko busana retail juga membuat terobosan di bidang teknologi. Termasuk menyediakan kamar ganti interaktif yang bisa merespons keinginan konsumen. Anda tipe orang yang suka mendengar pertimbangan teman sebelum membeli pakaian. Tanpa kehadiran fisik teman Anda pun, Anda sekarang bisa meminta pendapat mereka lewat Memory Mirror, cermin pintar yang sekarang ada di sebagian toko Neiman Marcus. Teknologi pintar lain juga digunakan oleh butik high-end Rebecca Minkoff. Cermin pintar dan semacamnya memang membuat kamar ganti konvensional sedikit ketinggalan jaman. Berbagai teknologi pintar ini membuat belanja konvensional senyaman belanja online sekaligus mengurangi kemungkinan salah beli bila ternyata ukurannya atau warnanya tidak sesuai. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Saudara warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat belum lama ini mengadakan sebuah festival di kota New Orleans yang mengajak warga setempat untuk ikut mencicipi berbagai kuliner khas tanah air, mulai dari sate dan nasi goreng hingga kolak pisang. Warga Amerika yang datang menyaksikan festival Wonderful Indonesia menikmati aneka sate yang disiapkan dalam gerobak-gerobak oleh tim kuliner William Wongso, maestro kuliner Indonesia. Tak hanya makanan pinggir jalan, makanan Indonesia juga tampil elegan dalam gala dinner yang diadakan di Hotel Hilton Riverside sebagai bagian dari Konferensi Indonesia Diaspora Network atau IDN Chapter Amerika. Kita harus tahu bahwa elemen makan itu pada dunia modern itu kalau sudah kita mau go internasional, mata, smell, pendengaran, rasa, aroma, itu kita harus pilih. Melihat potensi kuliner Indonesia, William Wongso menekankan pentingnya fungsi diaspora Indonesia untuk berperan mempromosikannya kepada publik Amerika. Jangan orang Indonesia jauh-jauh dari Indonesia buka restoran di Amerika. Saya jamin bangkrut saja. Karena mentalitasnya beda. Diaspora lah. Orang-orang Indonesia memang sudah memukim di sini yang punya jiwa sebagai restoran ter, cita nanti yang menidik mereka. Suksesnya restoran Indonesia nanti adalah peran diaspora, bukan investor dari Indonesia. Tambah William Wongso, kuncinya adalah menyajikan makanan Indonesia secara konsisten di mana saja, tanpa mengubah otentitasnya. Dari New Orleans, Louisiana, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.